KUBO, nice, operan yang bagus sekali, sangat akurat bun Dari Bruno Fernandes, KUBO, bisa kak KUBO, KUBO, KUBO 2, 1, untuk PC, stream, I did Selamat datang di channel Jirah Viva, ketemu lagi sama gue Anwar Seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya Bahwa kita sudah memasuki akhir tahun Dan gue akan melakukan si match di laga sisa tahun 2023 ya Di penghujung tahun ya Kemudian kita akan melihat di bulan Januari Oh oh picture smash gini doang aja co Tapi ada cup ya Kita akan menghadapi Everton di tanggal 6 Januari Untuk laga Piala FE dan ini wajib untuk kita mainin temen-temen Kemudian juga laga melawan Spurs akan kita mainkan Ini akan menjadi ajang balasendam kita di episode perdana Karena kita sudah di kalahkan 3-2 ya Dan Marcel mencetak gol di pertandingan tersebut Kemudian di bulan Februari Liga Champions kita menghadapi Barcelona Luar biasa sekali bung Barcelona yang akan kita hadapi Oh iya gila sih Tapi pemain muda kita bisa gak nih There is no way back ya Maksud gue Kalau kita kalahkan Barcelona kita gak akan turun kasta ke Europa League lagi Udah selesai gitu Tapi ini akan menjadi ajang yang sangat baik untuk mematangkan para pemain akademi dan pemain muda kita temen-temen Jadi ya kita harus tetap tegar untuk menghadapi Barcelona Jadi laga yang akan kita mainkan adalah Barcelona Kemudian Tottenham Hotspur Dan Everton Ya selebihnya akan kita sim Jadi langsung saja kita menuju ke persiapan melawan West Ham di kandang West Ham temen-temen Gue baru aja mendapatkan tawaran untuk Marcus Rashford ya Sebesar 114,8 juta temen-temen dari Liverpool Itu artinya Liverpool setelah berhasil merekrut Christian Eriksen Anthony dan sekarang dia sedang mengincar Marcus Rashford Dan apa jadinya kalau misalnya Rashford di saib kiri dan Mohamed Salah di saib kanan Mengerikan sekali bung ya Luar biasa sekali nih ambisi dari Liverpool Tapi pertanyaannya apakah dia akan gue lepas Jujur gue tergoda Sebelum gue menentukan gue akan melepas dia atau enggak ke Liverpool Gue mau nunjukin ke lo semua Kondisi keuangan dari Manchester United Yang sedang kita jalankan ini Dengan para pemain muda dan pemain akademi Kita lihat ya di ofis ya Sejauh mana gue berhasil Meraup keuntungan di pertengahan musim ini aja nih ya Kita belum ngomongin di musim depan nih Kita lihat ya Ini adalah keuangan dari Manchester United di pertengahan musim pertama Ya Vincenzo Italiano menjual semua pemain intinya Dan current budget gue saat ini adalah 803 juta dolar teman-teman Spend this season gue hanya menghabiskan 167 juta Tuh lu lihat sendiri week 26 Total gue udah secara omset udah ada 1 miliar 1 miliar ini gak main-main temen-temen Jadi tanpa harus gue melakukan financial takeover Gue udah bisa mendapatkan keuntungan sebesar ini Dan kondisi Manchester United saat ini sedang baik-baik saja Dengan para pemain akademi dan pemain mudanya Menarik kan? Makanya gue sebenernya gak ragu buat ngejual Resford Dan asal lo tau Rencana gue musim depan adalah menjual Bruno Fernandes Dan gue sedang mencoba mencari Bukan gue gak mencari pengganti Bruno Fernandes Justru gue lagi mencari Bukan pengganti ya Tapi pelapis dari Dan Gore Dan Sola Sortayan Di posisi CM Karena gue udah mendapatkan pengganti dari Bruno Fernandes Yaitu Hannibal Mabry teman-teman Musim depan akan menjadi musim yang Sangat menggairahkan buat gue Yaudah sekarang kita Sambil gue pikir-pikir dulu Sekarang kita menuju ke pertandingan melawan WSM dulu ya Menghadapi WSM di London Stadium Gue akan menurunkan tim inti Kecuali Scalvini Kondisi Staminanya kurang oke Jadi Ted and Mengi yang akan step up Tidak ada masalah dengan Duet Van de Ven dan Ted and Mengi Mereka berdua sangat baik teman-teman Sebelum kita mulai pertandingannya Bisa dilihat Resford Kondisi moralnya sedang tidak baik-baik saja Ini anak kayaknya lagi cari gara-gara sih Ya Makanya Liverpool melihat celah itu Dan dia ingin mencoba Mengambil keuntungan dari Masalah internal dalam klub teman-teman Kayaknya bakal gue jual sih Resford sih Ya Secara kan kita sebenarnya surplus dari posisi sayap Jadi nanti Garnaco bisa menjadi starter Dan musim depan dia akan gue kasih nomor 7 teman-teman Dan Apa namanya Greenwood juga akan baik-baik saja di posisi sayap kanan Amat Dialo bisa melapis antara Garnaco dan Greenwood Dan kita perlu mengangkat satu pemain dari Akademi Untuk bisa menjadi pelapisnya juga ya Dari sisi Apa namanya Greenwood dan Amat Dialo Yaudah sekarang gak usah lama-lama lagi Kita langsung aja kita quick sim Bisakah dengan kondisi Resford yang kurang baik ini Kita bisa unggul atas WSM di London Stadium Bisa 2-1 Nice Nice Scalvy ini akhirnya Scalvy ini menggantikan Valentin Barco Justru di Sayap kiri 1-2 ya keren ya Gue mau liat nih ratingnya si Marcus Resford berapa 7 Gak terlalu jelek sih Hoylun lagi-lagi bikin gol teman-teman Oke kita ke persiapan selanjutnya ya Ya Menuju ke transfer window kedua Satu pemain akan gue pulangkan kembali ke Manchester United ya Dia adalah James Garner James Garner saat ini sedang bermain di Everton Sebagai posisi CDM Garner akan gue plot nanti sebagai pengganti dari McTominay Dan juga bisa melapis dari Kobe Mainu Tentu saja keputusan ini gue lakukan adalah Karena gue ingin melihat lagi-lagi Pemain dari Akademi Manchester United Yang akan bisa mendominasi Dari First Eleven yang kita miliki nanti teman-teman ya Dan gue udah Mengantongi satu nama untuk menggantikan Resford Dan gue akhirnya udah memutuskan Bahwa Resford akan gue jual di transfer window kedua musim ini Jadi silahkan Liverpool Ambillah pemain-pemain gue Dan gue akan membuktikan bahwa Kita bisa produce pemain-pemain yang sangat bagus Dan tidak kalah kelasnya dengan pemain yang udah kita jual teman-teman ya Siapa dia? Ayo langsung kita lihat Siapa pengganti dari Resford Ya ini adalah pemain yang akan menggantikan peran Resford di sayap kiri Takefusa Kubo Gue udah pernah memainkan dia di serial Realistic Rebuild-nya Real Madrid Yang akhirnya itu Stefannya keapus ya Gue sendiri masih penasaran dengan kemampuan dia Memiliki potensi yang cukup bagus Kubo gue rasa akan bisa Step up di Kubo Manchester United ya Bersama pemain model lain Dia masih 22 tahun Sangat cocok untuk bisa menggantikan posisi Resford di Manchester United ya Jadi sekarang gue akan menerima tawaran dari Liverpool untuk Resford teman-teman Jamu Aston Villa di Old Trafford ya Gue akan menurunkan beberapa pemain cadangan Yaitu Will Fish dan Shola Shortire Dan amat dia lo juga akan menggantikan posisi Greenwood untuk bermain di sayap kanan di first 11 kita Harusnya sih kita akan baik-baik saja ya menghadapi Aston Villa Tapi Aston Villa kalau nggak salah dia menggunakan skema 4-4-2 sih sekarang Si siapa namanya? Guti Bening ya, Mister Una Emery Nggak bisa dianggap enteng juga sih Harusnya kita bisa menang selisih satu gol atau nggak seri sih Tapi kita lihat aja hasilnya bagaimana di Quixxin Seri bener Hoylund menyelamatkan kita Dan menggagalkan Aston Villa menang di Old Trafford ya Oli Watkins sementara itu membuat gol untuk Aston Villa Dan Ferguson Hoylund 2 gol Rashford lagi-lagi kartu merah Ada 2 kartu merah bung dan kita masih bisa seri Kukil Rashford Kartu merah ini ada apa ya? Gila sih Ya, Rashford akhirnya resmi pindah nanti di transfer window kedua ya Dia akan bergabung dengan Waduh, best possible dealnya 167 coy Gokil sih ya, sampai dapet F loh kita Ya by the way, Rashford akan bergabung dengan Liverpool nanti di bulan Januari Sekarang kita udah di tanggal berapa ya? 25? 26 Desember ya Satu pertandingan lagi di akhir pekan Kita akan menghadapi Nottingham Forest Kemudian kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada Rashford Dan Rashford tidak akan bisa kita turunkan nanti di laga melawan Forest Karena kartu merah ya temen-temen ya Oke, jadi langsung aja kita menuju ke persiapan selanjutnya Di kesempatan kali ini saat kita bertandang ke Forest Garnacho tentu saja akan masuk menggantikan Rashford secara otomatis ya di posisi side kiri Kemudian Hannibal maybe Ya tidak ada perubahan ya Semua tim inti kecuali Garnacho aja karena Rashford Rashford sudah bikin gara-gara banget sih Bahkan tadi gue lihat saat gue merubah komposisi itu moralnya masih jelek mukanya masih merah Jadi gue rasa keputusan tepat untuk menjual dia ke Liverpool ya temen-temen ya Walaupun Liverpool adalah tim rival tapi gue yakin gue masih bisa mengatasi tim apapun di Liga Inggris dan di Liga Champions ya Dengan squad pemain kita walaupun muda tapi mereka punya potensi yang sangat baik Dan kita masih bisa memainkan mereka dengan cukup baik juga temen-temen Jadi langsung aja kita menuju ke quick sim Kita akan bisa menggilas Forest dengan selisih 2 gol menurut prediksi gue Selisih 2 gol Hampir selisih 2 gol gue ya Menit 59 Awoni akhirnya ngegolnya jadi 21 Dan sempat dapet penalti di menit 87 gagal Hampir gagal kita menang bung Dari sisi kita Hoylun dan Max Irons yang ngecetak gue Oke sebelum kita memulai lagam lawan Everton di Piala Efe Gue ingin menunjukkan satu pemain dia adalah Alistair Johnston ini adalah pemain dari Glasgow Celtic ya Berkebangsaan Kanada yang berhasil gue rekrut untuk memenuhi objektif Yang kita diminta untuk bisa merekrut 3 pemain yang lahir di kontinen Amerika Utara Jadi sebenernya udah ada 2 pemain yang gue dapetin untuk pemain Amerika Utara ini untuk objektifnya Dia adalah Alistair Johnson dan satu lagi Valorin Balogun Tapi Balogun karena gue fokus dengan McNeil dan Hoylun Jadi Balogun langsung gue pinjemin Sampai dengan saat ini udah ada penawaran dari Real Madrid ya Tapi belum closing cuman Alistair ini kemungkinan dia akan gue pake sih Umurnya masih 25 tahun masih oke lah Tapi buat di squad muda dia udah cukup mateng Karena rata-rata pemain dari squad kita tuh paling tua 22 tahunan sih ya Kalau Bruno Fernand sih udah lain cerita Dia ceritanya kan pemain senior gitu Jadi dia akan melapis dari posisinya Max Irons temen-temen Dan kita akan melihat nanti di musim depan apakah dia masih kita bisa pergunakan atau enggak Tapi yang jelas kita fokus di musim ini Dan nanti mungkin dia akan bisa langsung gue turunin lawan Everton Nanti mungkin ya di Piala FA Jadi langsung aja kita menuju ke persiapan ya temen-temen Ya menjamu Everton di FA Cup di Old Trafford Gue akan menurunkan Garner melawan mantan timnya Langsung di Old Trafford dia kembali menggunakan seragam Manchester United Dan menghadapi Everton yang sudah selama setengah musim dia bela ya Kemudian juga Johnston gue percayakan di posisi back kanan untuk menggantikan Max Irons Dan Mabry menggantikan Bruno Fernand serta Shola Shortair menggantikan posisi Mabry di CIM Sementara itu kita akan melihat aksi kubu Aksi perdananya di Old Trafford nih di Manchester United Kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya Apakah sebagus waktu gue mainin di Real Madrid ya Waktu di serial Realistic Rebirth Kita akan melihat Tapi sebelum itu gue ingin mengganti ban kaptennya dulu ya Jangan si Johnston nih temen-temen Mugnel Mugnel mencetak gue setelah menggantikan Rasmus Hoyland Pemain dari Akademi kita Menyelamatkan kita di menit ke-80 ya Sekarang tugas kita adalah untuk bisa fokus temen-temen Jangan sampai kita kebobolan Kita harus lolos dari babak ini ya Prit 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 lah Pak Yes Kita lolos Debut yang sangat baik untuk Takefusakubo ya Membuat asis dan McNeil juga berhasil menyelesaikan dengan sangat baik ya Kita lolos ke babak berikutnya di Piala F ya temen-temen Ini adalah start yang baik buat squad muda kita No respost No cry Kita akan menghadapi Spurs ya di lanjutan laga Liga Inggris temen-temen Spurs adalah tim yang seperti di dunia nyata yang saat ini Juga di game ini dia adalah salah satu title contender Salah satu calon juara Kita ada di peringkat ketiga sementara Spurs ada di peringkat keempat Kita hanya selisih satu poin dan kita akan menjamu mereka di Old Trafford Dan target gue adalah membalas dendam dari pertandingan di episode pertama ya Kita kalah oleh Spurs 32 di kandang mereka Gue ingin membalikan keadaan di Old Trafford ya Semoga saja kita bisa mengatasi mereka Langsung saja kita menunjukkan persiapan ya temen-temen Spurs sendiri akan menurunkan tim yang tidak terlalu banyak perubahan Tapi perlu dilihat di sisi pertahanan ya Di sana ada Lindelof dan Reguland sudah gue kembalikan ke Spurs lagi ya Tapi di sisi kita, kita juga punya Mickey Van de Ven yang juga kita dapatkan dari Spurs ya Jadi sekarang adalah waktunya Van de Ven menjamu mantan timnya di Old Trafford temen-temen Sekarang kita ke persiapan tim kita ya Dari sisi kita tidak ada perubahan Semua tim minti akan gue turunkan Kita akan langsung menuju ke Old Trafford untuk menjamu Tottenham Outspur Dan menjalankan misi masing-masing kita temen-temen ya Dan pertanyaannya apakah gue optimis gue bisa menatasi mereka Tentu saja gue sangat-sangat optimis Walaupun kita sudah tidak memiliki Rashford di kubu kita Tapi kita punya Takefusa Kubo yang bisa menggantikan peran dari Rashford tersebut temen-temen Apalagi Kubo sebenarnya dia bisa ditaruh di posisi cam atau striker Jadi lebih fleksibel Dia bisa kita manfaatkan ketika keadaan tim sedang tidak baik-baik saja juga ya Jadi langsung saja kita menuju ke pertandingannya Selamat menyaksikan Mebri Mebri, berikan kami harapan Mebri 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 Honeyball Mebri Mencetak gol pertama di pertandingan ini setelah 80 menit Aduh Luar biasa sekali ini kerjasama antara Mebri dan Bruno Fernand ya Kita beruntung memiliki banyak gelandang kreatif Oh Asis dari Scott McTominay itu Manis sekali penyelesaian yang sangat tenang dan klinis Dari Hannibal Mebri Dia sudah menjadi pemain yang cukup matang di musim pertama ini Berbahaya Aduh terima kasih Aduh pelanggaran lagi disitu Pelanggaran dari siapa nih Oh Wilfis ya Aduh Aduh Gak apa-apa tapi Menang 1-0 Kita berhasil membalas dendam ya Kalau misalnya itu main agregat gol Kita lolos tuh Karena kita berhasil mencetak gol di Kandang Spurs ya Sementara Spurs tidak bisa mencetak gol di Old Trafford Luar biasa dan kita Kayaknya bisa klaim Posisi pertama di Liga Inggris nih teman-teman Tinggal kita lihat Bagaimana di Klasmen sementaranya Langsung aja kita menuju ke sana ya Ya ternyata ada laga selipan ya Dan kita harus menghadapi Wigan Athletic di lanjutan Piala FA Jadi Karena lawan kita ini bukan dari kompetisi Di divisi utama Gue akan menurunkan seluruh pemain pelapis Di pertandingan kali ini teman-temannya Bisa dilihat mulai dari Altai Baindir Brandon Williams Staden Mengi Will Fish Alistair Johnston James Garner Kobi Mainu Shola Shortair McNyle Alejandro Garnaccio Dan Amad Diallo Jadi langsung saja kita menuju ke Pertandingan selipan Di Piala FA Kita udah di ronde ke 32 32 besar ya Berarti abis ini apa 15 besar ya Oke kita langsung saja menuju ke Pertandingannya teman-temannya Selamat menyaksikan Brandon Bagus sekali umpannya Kerjasama yang Berhasil mencetak gol Kerjasama yang baik sekali Boom dari Pemain pelapis kita Luar biasa sekali McNyle juga Walaupun overall ratingnya hanya 62 Tapi dia berhasil menunjukkan Bahwa dia adalah pelapis yang baik Untuk di posisi striker Boom kita lihat ya Nice Aduh itu padahal lemah banget Tendangan itu Berbahaya Aduh Bagus sekali pergerakan dari Wigan juga ya Menyamakan kedudukan mereka Boom Ya Penalti Cok What are you doing Nyle Hati-hatilah Diapain tuh Kanan lah ya Eh gue udah pencet kanan Responnya telat co Eh kesempatan Eh kesempatan 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 Aduh Gagal Boom Eh masih ada 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 gila anjay anjay gila susah payah lawan Wigan udah nyaris pasrah gue aduh keren sih determinasi yang luar biasa terima kasih Rasmus Soilun kamu udah menyelamatkan tim ini aduh kita harus ada pertandingan ulangnya nanti nih biasanya replay match ya nanti di Old Trafford nih yang kedua nih nice nice ah gila lega banget lega setidaknya gak kalah ya aduh nyaris itu kontroversial loh dua kali kita hampir dirugikan sama AI yang pertama tadi pas penalti gue udah bener nebaknya tapi lambat gitu loh yang kedua tadi nyaris goal ya terus digagalkan tapi akhirnya Rasmus Soilun berhasil dengan tenang menceploskan bola ke dalam gawang Wigan ya kita sudah memasuki laga lanjutan di Liga Inggris dan kita akan menghadapi Wolves di Molyneux Stadium tidak ada perubahan dari tim inti ya semua sudah fit berkat para pemain pelapis yang kita turunkan saat melawan Wigan jadi langsung saja kita menuju ke Quicksim prediksi gue kita bisa menang selisih satu goal sih temen-temen ya 2 goal 2-0 ya Take Fusakubo membuat goal dan Hoilun juga membuat goal luar biasa temen-temen 2 pemain muda kita ini menunjukkan kelas yang sangat luar biasa ya menjamu WSM di lanjutan laga Liga Premier kali ini kita akan menurunkan kembali pemain inti temen-temen ya sama seperti saat kita menghadapi Wolves tidak ada perubahan karena gue tidak ingin mempertaruhkan pertandingan ini ya jadi gue ingin mendapatkan hasil yang maksimal jadi langsung aja kita menuju ke Quicksim perkiraan gue kita bisa unggul 1 goal temen-temen di pertandingan kali ini come on 2-0 lagi lagi-lagi clean sheet untuk kedua kalinya secara berturut-turut dan Bruno Fernand nyaris mencetak goal ketiga untuk Manchester United di menit 8-9 ya di Fiction sebulan Februari ini kita harus kembali menghadapi Wigan ya di laga replay Piala FA dan kita harus memastikan kemenangan setelah itu kita harus fokus untuk bersiap menghadapi Barcelona jadi kemungkinan melawan Wigan ini kita akan mencoba komposisi mix pemain pelapis dan pemain utama ya kita menuju ke persiapannya dulu temen-temen menjamu Wigan di Old Trafford untuk Piala FA gue akan menurunkan Kubo dan Hoylon sebagai pemain utama kemudian Diallo akan mengisi posisi dari Mason Greenwood Shola akan mengisi posisi dari Bruno Fernand sementara Gore akan mengisi posisi dari Hannibal Mabry temen-temen James Garner juga akan menggantikan Scott McTominay di pertandingan kali ini kemudian di sisi back semua gue rombak dengan pemain yang stamina-nya cukup bagus dan Henderson yang akan memainkan peran sebagai keeper di pertandingan kali ini jadi langsung saja kita menuju ke Old Trafford untuk memainkan laga melawan Wigan di Piala FA tentu saja kita datang di kompetisi ini dengan penuh optimis ya optimisme yang sangat membuncah temen-temen ya karena pemain muda kita luar biasa sekali semangatnya dan terutama ini pemain baru Takei Fusakubo sebagai pengganti Rashford dia juga memperlihatkan bahwa tidak salah merekrut dia di tim ini jadi langsung saja kita mencukup tandingannya selama penyaksikan umpan yang sangat bagus Bung Dialog kemudian ish bagus sekali sampai terguncang itu gawangnya Bung gol dari Ahmad Dialog ya di menit 23 teman-teman nice nice eh hampir hampir mencetak gol lagi kenapa dibiarkan anak-anak iya eh bagus sekali kesempatan ih tenang sekali short tire mencetak gol keduanya di pertandingan Piala FM melawan Wigen Bung setelah dikandang Wigen dia juga mencetak gol sekarang dikembali mencetak gol luar biasa bagus sekali umpannya ini mudah sih ah mudah ini bagi Bruno Bruno masuk dan langsung mencetak gol luar biasa kapten kita ini eh aduh harus bat sih kayak gitu ya ada ya caranya si ini nih bikin gol yes menang dengan susah payah ya tapi menang adalah menang jadi kita harus syukuri dengan kemenangan kali ini kita bisa lolos ke babak selanjutnya dan kita tetap bertahan di kompetisi Piala FM sekarang fokus kita akan menuju ke persiapan melawan Aston Villa dan Barcelona Barcelona di babak 16 besar Liga Champions kita menuju ke persiapan temen-temen ya temen-temen ya temen-temen ternyata di pekan ke 23 kita ada di peringkat pertama ini so fucking absurd kita peringkat pertama loh maksud gue anjay kalah 3 kali sih selisih poin juga kacau banget tuh sampai peringkat 5 aja peringkat 5 si Liverpool tuh poinnya 46 peringkat 2 nya 48 345 poinnya sama jadi kalau misalnya kita kalah lawan Aston Villa Aston Villa pasti akan naik yang bawah-bawah kita bisa turun ke peringkat enggak kita enggak turun peringkat sih ya paling turun peringkat 2 doang aja sih cuman dengan squad seperti ini kita bisa ada di peringkat pertama tuh suatu pencapaian yang luar biasa sih menurut gue ya dan AI berpihak kepada kita ketika kita mainin quick sim kita dikasih menang terus gitu berarti apa karena strategi gue yang bagus atau memang potensi para pemain Manchester United muda ini juga bagus juga gitu jadi yaudahlah oke sekarang kita langsung menunjukkan pertandingan Aston Villa kita akan melakukan persiapan semoga kita bisa meraih poin penuh untuk tetap mempertahankan posisi pertama ya teman-teman ya ya menghadapi Aston Villa di Villa Park gue tidak bisa menurunkan seluruh pemain inti ya tapi gue juga harus memastikan kemenangan di pertandingan kali ini jadi ada kombinasi diantara para pemain pelapis dan pemain inti karena co gue putuskan untuk gue turunkan kemudian Kobe Mainu juga akan menggantikan Hannibal Maybri dan James Garner akan menggantikan Scott McTominay sementara itu Scalv ini akan gue ganti dengan Will Fish ya dan Max Harris akan gue gantikan dengan Brandon Williams Barco tetap Van de Ven tetap Bruno Fernand tetap Hoylon dan Greenwood tetap Keeper juga tetap Dan Henderson jadi langsung aja kita menuju ke Quick Simp harusnya kita bisa mengatasi dengan mudah ya kalau tadi clean sheet perkiraan gue nih ya antara 2-0 atau 2-1 sih kita menang sih Ayo dong harus banget lagi kalahnya Mas Aston Villa co sesuai dengan dugaan ketika kita kalah dari Aston Villa kita hanya turun satu peringkat aja tapi selisih poin masih cukup banyak ya masih ada 4 poin ya jadi kalau misalnya jangan sampai sih kalah lagi tapi kalau misalnya kita kalah lagi kita masih tetap aman di peringkat kedua dan ini sesuatu yang apa ya di atas dari target kita karena target itu kan sebenarnya di awal itu gue mencanangkan bahwa kita cukup berada di posisi papan tengah aja ternyata kita bisa lolos di babak 16 besar Liga Champions dan kita sekarang sedang berada di top 3 IPL gitu kan oke lah kita akan langsung menuju ke pertandingan lawan Barcelona ya menjamu tamu spesial kita Barcelona di Old Trafford gue tentu saja menurunkan pemain inti temen-temen tidak ada yang diganti kecuali Greenwood Greenwood gue istirahatkan dulu karena gue butuh pemain dengan stamina yang cukup baik jadi dialog akan punya kesempatan untuk menjadi starting level di laga melawan Barcelona sementara itu gue belum lihat ya Barcelona sendiri bagaimana kita akan eh kok di training session sih sorry kita akan lihat di pre-match report siapa aja yang akan diturunkan ada Thomas Partey ternyata di posisi gelandang bertahan ya kemudian ada Luke Shaw di Bekiri jadi kita lagi sering ketemu sama mantan pemain kita yang udah kita buang-buangin nih temen-temennya selebihnya gak ada yang istimewa sih ada Gnabry tapi Gnabry ada Goretzka luar biasa cadangannya juga ngeri-ngeri banget nih Barcelona oke lah langsung aja kita menuju ke pertandingannya temen-temen ya eh kalau ditanya target di pertandingan kali ini gue pengennya sih pastinya lolos ya gue pengen menunjukkan bahwa tim muda ini bisa mengatasi tim senior dari Barcelona tapi kalau melihat komposisi yang kita punya gitu ya kayaknya akan sulit buat kita lolos ke babak berikutnya tapi kita gak tau jadi kita akan sama-sama melihat apakah gue bisa mengatasi Barcelona di Old Trafford di lag pertama babak 16 besar Liga Champions kita akan segera lihat jawabannya temen-temen oke selamat menyaksikan wah gila bobol juga kita siapa tuh Gavi ya eh Pedri Pedri yuk bisa yuk nice bisa yuk Hoilun yuk bisa yuk yes strikes back nice ini dia nih semangat jangan mau kalah ya walaupun yang kita hadapi adalah tim senior dari Barcelona tapi dengan semangat Hoilun ini nih luar biasa sekali main jika bu wah itu nyari ruangnya bagus banget cuy luasain yang sangat klinis pula kan Kubo eh nice operan yang bagus sekali sangat akurat dari Bruno Fernand Kubo bisa ke Kubo Kubo 2 1 untuk Manchester United eh jangan dong umpan yang sangat cermat sekali dari Bruno Fernand tadi luar biasa sebelum ayo Tomine tur iis 3-1 sebuah keajaiban ajai lagi-lagi ya lagi-lagi kita wah ini gila sih gila sih ini sih ini 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 pencapaian yang sangat luar biasa temen-temen gak pernah gua duga ini di luar target kita ya gila sih bener-bener solid loh tim ini loh oke nice nice pencapaian yang luar biasa temen-temen gila tim ini kita ngalahin Barcelona loh tim ajai tim inti loh Barcelona loh cuman emang lawan Barcelona harus sedikit sabar ya ketika kita pegang bola dia akan berusaha ngepress abis-abisan disitu emang celahnya sih tapi terlepas dari itu nih ini ini tim muda cuy ini tim yang belum mateng ini gimana nanti udah mateng nih oke temen-temen untuk episode kali ini cukup sampai disini aja kita akan lanjutkan lagi mudah-mudahan besok ya gua bisa upload kita akan meneruskan laga lanjutan di lega inggris ada Luton Town Fulham dan Newcastle United di lanjutan Piala FA kemudian di bulan Maret tentu saja kita waduh tanggal 2 Maret kita harus lawan City dan tanggal 5 nya dilanjutkan lagi harus menghadapi Barcelona tapi selebihnya dari itu cenderung tidak terlalu sulit ya temen-temen ya jadi jangan lupa buat temen-temen yang udah nonton sampai sejauh ini tapi belum subscribe belum kasih like kalau kalian suka sama kontennya boleh tolong dibantu gua di subscribe dan dikasih like ya dan nyalain juga loncengnya supaya bisa dapetin update ketika gua nge-upload supaya sama-sama kita bisa lihat bagaimana perkembangan para pemain home ground dari Manchester United ini berkembang ya di musim pertama mereka oke kurang lebih begitu aja kita ketemu di episode berikutnya Yanwar out terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya